Terkait adanya tujuh orang warga kabupaten beraget yang sebelumnya diduga terpapar COVID-19 Farin Omikron. Dinah kesehatan Provinsi Jambi akhirnya memastikan ketujuh orang tersebut tidak terpapar Omikron. Berdasarkan penjelasan dinah kesehatan, ketujuh orang warga meraget itu hanya melakukan karantina di Jakarta, seusai melakukan perjalanan luar negeri. Hal tersebut dilakukan sesuai aturan karantina yang kiri diberlakukan pemerintah Indonesia, khususnya untuk warga yang telah melakukan perjalanan dari luar negeri dengan durasi waktu 10 hingga 14 hari. Diketahui ketujuh orang yang merupakan satu anggota keluarga itu telah melakukan perjalanan dari negara Turki. Omikron itu sebenarnya bukan positif, tetapi orang yang pulang dari Turki kemudian dikarantina di Jakarta selama 14 hari atau 10 hari. Artinya baru karantina saja di sana? Karantina saja. Kalau bisa dugaan itu informasi dari mana Pak? Bukan dugaan, sebenarnya kan pasien-pasien yang dari luar itu kan dikarantina. Tetapi ya dikarenakan memang ini mungkin satu keluarga tujuh orang, ya mungkin dikarenakan karantina diduga. Tapi kan setelah diperhisa kan memang belum-belum itu dia omikron. Artinya dalam informasi yang kita sudah dalam ini memang bukan omikron itu Pak ya? Bukan. Dari informasi yang diterima pihak tidak kesehatan, ketujuh orang warga Merangin itu kondisi kesehatannya dalam keadaan baik. Dan seluruhnya masih di Jakarta untuk menghabiskan masa karantina sebelum akhirnya diizinkan pulang ke daerah Merangin. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.